Intro Ya pemirsa, jeritan hati pomparan ompu rondang uluan sirait 29 tahun keluarga Japel Sirait menahan derita akibat H525 hektare miliknya yang dirampas PT Sumatera Bakri Plantation dan PT Sari Parsada Rakyat Tomo Sirait, keluarga besar Sirait kepada Mona Lisa selasa 30 Juni 2020 mengatakan Sesungguhnya kami sekeluarga sangat terpukul atas kejadian ini Dan kami merasa sangat berdosa kepada leluhur kami yang sebelumnya telah bersusah payah mewariskan kepada kami cucu-cucunya Namun, kami sebagai penerusnya tidak mampu mempertahankan apalagi memanfaatkan untuk kesejahteraan pomparan ompu atau nenek moyang ompu rondang uluan sirait Hal tersebut juga dipertegas latihan sirait Kami memiliki alas hak yang jelas dibuat oleh Bapak kami, Sarmala Sirait Surat Keterangan Tanah Nomor 381 Garis Miring 3 Garis Miring Keterangan Garis Miring BPM Garis Miring 1980 Yang ditandatangani Kepala Desa Huta Padang dan telah dikuasai dan dikelola secara turun-temurun sejak 1843 oleh leluhur kami Artinya, leluhur kami menguasai dan mengusahai objek tanah perkara tersebut lebih dari 30 tahun secara turun-temurun Tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan hal ini sudah diakui oleh pemerintah setempat Tanpa aling-aling, para pengusaha dari kedua PT tersebut membuka lahan perkebunan di atas tanah yang dikuasai atau diusahai oleh kami sebagai pemilik Perampasan secara paksa dengan dasar hak guna usaha atau HGU tanpa terlebih dahulu melakukan musyawarah Apalagi ganti rugi terhadap kami yang sudah terlebih dahulu berada di atas lahan tersebut Kami yang ada di sini merupakan saksi hidup atas perlakuan kesewenang-wenangan para penguasa Sejak tahun 1900 maksud kami, sejak tahun 1843 leluhur kami telah menguasai dan mengelola lahan itu Dengan seenaknya, para penguasa dan pengusaha menghancurkan 8 rumah keluarga serait juga merusak tanaman produksi yang ada di lahan tersebut Latensi rait juga mengungkapkan, sejak tahun 1991 para tergugat hingga kini masih menguasai lahan kami Sakit hati ini tak dapat lagi diungkapkan biarlah Tuhan yang membalasnya Hanya kami terus berjuang untuk mempertahankan apa yang menjadi hak kami hingga berhasil Kini, secerca harapan mulai terlintas dan terlihat atas perjuangan kita bersama dibantu para pengecara kami Dan saudara-saudara sekalian yang dengan setia mendampingi perjuangan ini, katanya Kepada Tuhan kami bersyukur dan untuk itu kami di sini akan memanjatkan doa bersama-sama Semoga Tuhan mengabulkan doa kita, semoga untuk mendapatkan hak dan keadilan, pungkasnya Tuhan kami berbatas telun tonga-tonga Telun tonga-tonga pun saya dukung, saya lah itu di telun tonga-tonga mendukung telun tonga-tonga Udah jelas dimanapun saya mendukung Letin Firait, udah jelas, pengadilan pun ada itu Pernah saya ditahan perusahaan aku, gara-gara mendukung perusahaan, mendukung perkampungan yang dibuka nenek moyang saya Saya yang mendukung sampai sekarang Ya, selesai Berbatas ini, sama telun juring, sama siganduun, sama merhating, saya lah itu Ya Apa perasaan Bapak setelah mengalami ini dirampas secara sepihak gitu Apa perasaan itu? Perasaan saya, masalah Sakitlah sampai sekarang Mulai dulu sampai sekarang sakit Ya Apa harapan Bapak kepada pemerintah dalam hal ini? Harapan saya, tolong dibantu pemerintah saya, pendukungan saya ini Harus dikembalikan tanah kami, biarpun yang saya pantas Itu aja Kepada terus pengadilan yang sedang berulir, apa harapan Bapak terhadap pengadilan? Harapan terhadap pengadilan dengan proses hukum yang sedang berjalan ini? Ya Apa kira-kira yang mau di Bapak sampaikan? Silahkan saya minta di pengadilan Tolong dibantu Apa yang di pengadilan, Pak Saya Silahkan, Pak Silahkan, Pak Apa yang mau disampaikan? Sampaikan aja, Pak Kalau cerita orang tua dulu Sejak tahun 1843 Itulah menerima yang kami ke sini Sehingga Tahun demi tahun Keturunannya berpencar-berpencar muka ladang Itu makanya Begitu gua sini Tanah ladang sinuhu ini Adalah Tanah warisan kami Jadi itu makanya Sesudah Kami ketahui Bahwa PT Masuk ke dalam daerah ini Mengambil Sewenang-wenang Tanah warisan nenek moyang kami Sudah begitu lama Diperjuangkan Tidak ada Kita pernah Mendapat hasil Tetap gagal Jadi baru terakhir ini Diperjuangkan lagi Sampai tiga kali Perjuangkan Tak ada Hasil yang memuaskan Tak ada Kunjung pangkalnya Inilah mudah-mudahan Yang terakhir ini Sudah sampai Kepengadilan negeri Mudah-mudahan Tanah warisan Nenek moyang kami Perundang uluan ini Kami harapkan Bisa dapat kembali Kepada Oparan dan masyarakat Jadi kami harapkan Pada Pemerintah Ataupun Pengadilan negeri Kisaran Bertindaklah Atau berbuatlah Seadik-adiknya Ditinjau Sebagai mana Jalan cerita Tanah warisan nenek Dari jaman Belanda Udah apa Dan Menurut orang tua Yang sebenarnya tahu Ini katanya dulu Harajawan Belanda Jadi masih Orang tua kami Nenek kami Sempat lagi disini Menjadi Kalau istilah dulu Katanya Harajawan Belanda Mungkin Kuartikan sekarang itu Seperti demang lah gitu ya Seperti demang lah gitu ya Demang lah mungkin itu kan Iya Jadi sempat lagi Bapak tua Kami pun sempat dulu itu Itu makanya Memang dari dulu ini Sudah Ratusan tahun lah Memang Nenek moyang kami Marga Sireo Perondang Uluan lah Yang membuka Sosor Atau menombang Atau Dari Tapanuli Kemari Jadi memang ini Tak ada kian Permasalahan Ini Ke pihak-pihak Mana pun Jadi dengan Sewenang-wenang PT Menyerobot tanah Warisan kami ini Itulah Maka diperjuangkan Sudah begitu lama Perjuangkan Mudah-mudahan lah ini Dan Sesudah diambil PT ini Masyarakat Atau Keparan Opurondang Uluan Mencari Nafkah Susah Karena Kalau Sekarang Kalau tanpa Usaha Atau pertanyaan ini Tak mungkin Bisa kita hidup Itu makanya Harapan kami Supaya Masyarakat ini Bisa tertolong Khususnya Peparan Kami Opurondang Uluan ini Bisa mengusahai Balik tanah ini Jadi Kalau PT Misalnya itu kan Orang kaya Jadi kenapa Harus tanah rakyat Yang diambil Itu harapan kami Sambang pemerintah Mendengarkan Keluhan masyarakat ini Yang sudah Susah payah Hidupnya Setelah diambil PT ini Tanah Warisan kami ini Jadi Itulah harapan kami Kepada pemerintah Maunya Ditinjolah Dan diapakanlah Seadil-adilnya Karena Semua rakyat ini Berhak Menuntut Keadilan Sama-sama Rakyat pun Ini Rakyat pun Ikut merdeka Bukan hanya Artinya Pemerintah Atau pejabat Ibaratnya terakhir ini Berarti memang Sulit Rupanya Keadilan Di Indonesia ini Di Indonesia ini Jadi supaya Jangan Menjadi Menjadi Suatu Apa Jangan Ada masyarakat Men Membilang Bapak Dengan Ya Kalau pemerintah Tidak berpihak Masyarakat Jadi itu Yang kami harapkan Warisan Nenek Moyang Kami ini Bisa kembali Kami usahai Oleh peperannya Kira-kira Demi itu Harapan Satu hal lagi Pak Ini kan Sekian tahun berlalu Usaha sudah banyak Dibuat Hasil belum juga Melihatkan Tanda-tanda Keberhasilan Nah Di tangan Perwakilan hari ini Ini Bapak-bapak Lawyer Telah berhasil Membuat persoalan ini Sampai ketika Pengadilan Apa rasa syukur Bapak Atau harapan Bapak Kepada para Lawyer Yang memperjuangkan Aspirasi Bapak Jadi Kalau harapan Saya mungkin Inilah Satu-satunya Yang Membawakan Aspirasi Dan Keluhan Masyarakat Sesudah Selakan Inilah Baru ada Terpancar Harapan kami Bahwa ini Akan bisa Tuntas Dengan Sehat Terima kasih Kepada Pengacara kami Supaya Pak Nenggoren Agar ini Bisa Dibawakan Dan Diusulkan Yang pertama Saya sih Selaku Lawyer Atau pengacara Ini panggilan Hati kami Panggilan dari Profesi kami Memperjuangkan Kita lihat Dari cerita Bapak ini Penggugatnya Sudah lama Dari turun-tumuru Mempertahankan ini Kita lihat Saya jujur Saya katakan Itu seperti Intimidasi Dimana mereka Mencoba mempertahankan Mereka diproses Secara hukum Mereka melaporkan Sampai sekarang Tidak ada Saya cukup Perhatikan Untuk melihat Kejadian itu Makanya Mereka bertanya Mereka bilang Kemana kita dudukin Saya bilang Itu nanti Kita proses Secara hukumnya Mereka sudah Lihat Ini bukan hanya Ucapan Sudah dirasakan Sampai mereka Datang ke sini Artinya Bantu dengan doa Kita semua Harapan kita semua Mudah-mudahan Majelis Hakimnya Diberi Kewijaksanaan Kearifan Dalam memutus nanti Melihat fakta-fakta Yang ada Kita jelaskan bahwasannya Ini benar Dikuasa penggur Dari turun-temurun Kalau dikatakan luasnya Ya wajar Dari dulu mereka punya keturunan Ya Tapi dengan Kekuasaan yang mereka miliki Berdasarkan HGU Mereka tersingkir Nggak saat ini Inilah kondisinya Mereka ini Ya saya hanya berharap Kepada keluarga Yang bersama-sama kita berdoa Berupaya Untuk mencapai Tujuan kita Dimana tujuan kita tadi itu Agar keturunan dari Sirait juga seluruhnya Dapat melihat Atau menikmati dari Yang diberikan dari Leluhurnya Mungkin ada Menambahkan dari Tim saya Silahkan Terima kasih ya Kami kuasa Daripada Jabil Sirait Dalam hal ini Membuktikan Bugatan Yang kami ajukan Di pengaliran negeri Kisaran Bahwa faktanya Dilapakan Kita buktikan Dari 525 Hektar Tinggal 8 Hektar Tanah Yang bisa Dikuasai oleh Klien kami Jabil Sirait Untuk itu Bahwa Bugatan kita Tidak hampa Kita Memperlihatkan Kepada Majelis Hakim Yang mulia Mana Tanah yang Dikuasai oleh BSP Yang dirampas Secara paksa Oleh BSP Begitu juga Dengan tanah Yang dirampas Tanah milik Klien kami Yang dilampas Oleh PT SPR Jadi Mudah-mudahan Dengan adanya Sidang lapangan ini Kita semua Sudah melihat Dan bisa Membuktikan Bahwa Dari dahulunya Klien kami ini Secara turun-turun Sudah menguasai Lahan ini Seluar 525 Hektar Tinggal 8 Hektar Itulah Kisah sedih Yang mau kita Sampaikan Yang mau kita Pertahankan Hak-hak Daripada Klien kita ini Supaya Kembali Yang 525 Hektar itu Bisa Dikuasai oleh Jabal Sirait Beserta keluarganya Dan anak-anaknya Demikian harapan kita Dan kita yakin Kedepan Bugatan kita Akan dikabulkan Seluruhnya Mudah-mudahan Kita berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Bahwa kebenaran itu Akan berpihak Kepada kita Demikian Amin Akan berpihak Pertahankan 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari Sumatera Utara Mona Lisa Mona Lisa mengabarkan Pertahankan Pertahankan